Hai hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin tentang satu produk terbarunya dari Kav. Ini adalah Kav Triple Protection Sunscreen Moisturizer dengan SPF 30 PA+++. Jadi ada satu hal yang membuat aku tuh harus banget membahas tentang ini, itu adalah jadi banyak banget followerku, subscriberku yang celek itu tuh tanya Mas, cowokku tuh susah banget untuk disuruh pake skincare. Suamiku, cowokku, atau pacarku, atau siapapun itu yang cowok-cowok itu susah banget disuruh untuk pake skincare. Minimal pake sunscreen deh, itu tuh susah banget disuruh untuk pake sunscreen. Jangankan reapply ya, disuruh pake di pagi hari aja itu sudah susah banget. Nah kalau aku ditanya seperti itu, aku mesti menjawabnya itu adalah bikin dia tuh nyaman pakenya. Jadi ada beberapa poin dari skincare-nya itu sendiri yang bisa membuat cowok itu, itu tuh nyaman pakenya. Mulai dari packaging-nya, aromanya, rasanya, teksturnya, dan segala macemnya itu tuh harus bikin cowok itu nyaman dulu pakenya. Nanti kalau sudah nyaman dia bakalan terbiasa pake. Karena menurut aku, yang namanya cowok tetap butuh skincare. Minimal adalah basic-nya, mulai dari cleansing, jadi muka tuh harus dibersihkan dengan optimal. Kemudian moisturizer, jadi harus dilembabkan juga dengan baik. Kemudian proteksi, untuk melindungi kulit kita. Itu dari sinar UV, kemudian polusi, kemudian berbagai macam radiasi dari gadget atau handphone. Jadi makanya 3 poin tuh harus dipenuhi dulu. Bersih, lembab, dan terproteksi. Terutama kalau cowok itu outdoor ya, kerjaannya di outdoor. Dia terkena debu, terkena kotoran dengan sinar batin dan segala macem. Pulang-pulang juga harus dibersihkan. Kemudian dilembabkan dan selama dia bekerja di outdoor, dia harus terproteksi. Nah kenapa aku sangat menyarankan ini? Karena ini tuh nyaman. Bikin cowok nyaman pakenya. Mulai dari packaging-nya, mulai dari rasanya, mulai dari finish-nya, dan proteksinya juga oke. Jadi langsung dibahas aja deh produknya. Jadi ini adalah Cuff Triple Protection Sunscreen Moisturizer. Dengan SPF 30 PA+++. Dia datang dengan kemasan box, kemasan di dalamnya, dia bentuknya top. Warnanya biru, dan ini tuh sama dengan packaging cuff yang biru yang lainnya. Seperti yang Hair and Body Wash Energizing, dan outdoor toiletnya yang Invigorating Waterfall. Kita lihat deskripsinya. Jadi dia mengandung ada SPF 30 PA+++. Jadi ini tuh melindungi dari sinar UVA dan sinar UVB. Seperti yang kita tahu, sinar UVA itu menyebabkan edging. Nah masalahnya adalah, sinar UVA ini tuh bisa tembus ke cendela. Jadi banyak orang-orang itu yang merasa bahwa kalau di rumah itu nggak perlu sunscreen, itu salah banget. Karena tetap di rumah ada jendela, sinar UVA bisa masuk, dan bisa menyebabkan prematur edging di kulit kita. Dan yang kadang-kadang nggak disadari adalah, efeknya tuh nggak langsung. Jadi dia itu baru beberapa hari atau beberapa minggu, baru kelihatan. Beda sama efek dari sinar UVB. Kalau sinar UVB itu menyebabkan burning, dan itu langsung ketahuan. Kalian berapa jam kontak dengan sinar matahari, kalau tidak terlindungi, kulit kalian bangga terbakar. Itu kelihatan banget. Tapi yang edging itu, yang nggak. Makanya pastikan produk yang kalian pakai untuk proteksi, itu melindungi dari sinar UVA, sekaligus sinar UVB. Nah ini bisa melindungi kulit kita dari sinar UVB, itu dengan SPF 30. Dan melindungi dari sinar UVA, itu dengan PA++++, plusnya ada 3. Kemudian menggunakan teknologi Skin Deep Moist Actives. Jadi dia itu bisa melebak kulit kita, itu lebih dalam. Jadi nggak cuma sekedar di permukaan aja, dia bisa meresap dan mempertahankan kelembapan di kulit kita. Kemudian ada Anti-Polutan Actives. Nah ini cowok-cowok, ini penting banget untuk pakai produk yang ada anti-polutannya. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang, polusi di mana-mana, kulit kita terkena debu, terkena polusi, terkena koran, dan segala macem. Jadi harus pakai produk-produk yang bisa untuk mengurangi dampak buruk dari polusi. Lalu ada Anti-Blue Light Actives. Nah ini yang akhir-akhir ini tuh lagi nge-hits banget ya. Blue Light. Jadi gara-gara kita itu berada terus di depan gadget, jadi gadget itu mengeluarkan radiasi blue light. Nah itu juga harus ditanggulangi efek buruknya. Jadi makanya kita pakai skincare itu yang bisa mengurangi dampak buruk dari radiasi blue light. Nah kita bahas tentang ingredients list-nya. Yang pertama adalah Aqua, kemudian Ethanol, Ethylhexylmetoxinamate. Ini adalah UV filter-nya, Ethylhexylmetoxinamate. Kemudian ada Glycerin Listerat. Kemudian ada di Ethyl Amino, Hydroxybenzoil, Hexylbenzoat. Itu sebagai UV filter-nya juga. Kemudian ada Dimeticon, itu adalah turnenya silikon. Dia untuk nge-seal, untuk ngelock, makanya dia itu punya sifat oklusif. Kemudian ada Glycerin, itu untuk menembapkan kulit kita. Lalu ada Penoxyethanol, itu sebagai pengawetnya. Lalu ada Allobarbanesis Leaf Extract, itu untuk calming, soothing, melembapkan kulit kita. Kemudian ada Panthenol, itu juga untuk melembapkan juga. Ada Propylene Glycol. Kemudian ada Propanadiol, Fragrance, Allantoin, itu juga untuk melembapkan. Jadi ada 3 poin yang untuk melembapkan. Pertama adalah Glycerin. Kemudian ada Panthenol. Lalu ada Allantoin. Kemudian ada Hydroxychlorite Protein. Lalu ada Artemisia Capillaris Flower Extract, itu adalah Japanese Markworth. Yang dari Jepang. Jadi Markworth itu ada yang bermacam-macam. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang gitu kan. Nah ini yang dari Jepang, yang berfungsi untuk mengurangi dampak buruk dari radiasi blue light, plus juga dampak buruk dari polusi. Nah yang kita bahas adalah teksturnya. Aku suka banget sama teksturnya. Dia itu, teksturnya itu krim yang light, yang enteng. Dan nyebarnya gampang banget. Kalian cowok-cowok yang nggak suka pakai skincare, pasti suka pakai ini. Penyebarnya tuh gampang, jadi ketika kamu sebar, dia langsung menyebar aja gitu. Nggak keset atau susah di-blend, dan dia tuh awalnya tuh bakalan melting. Jadi ketika kena kulit itu bakalan melting, jadi gampang disebar. Karena dia itu gampang disebar, jadi bisa buat buru-buru. Jadi, problemnya aku sendiri ya, aku merasakan bahwa kalau aku mau reapply sunscreen. Misalkan lagi di Mojola, atau di toilet cowok, atau mungkin lagi di gym. Itu ya nggak malu, jujur. Aku sendiri dengan skincare sebanyak ini, dengan aku review di Youtube dan di Instagram. Sebenernya kalau untuk reapply di depan umum, aku masih malu. Jadi aku butuh cepat-cepat. Nah tekstur yang cepat disebar dan cepat meresap seperti ini, dipakai buru-buru tuh enak. Jadi kalau misalkan di Mojola, kalian reapply cepat-cepat, set-set-set, udah kelar, nggak perlu lama-lama. Aku juga suka aromanya. Kalau kalian sudah akrab dengan aroma-aromanya kalf, ya seperti itu. Seger, manly, ketika dipakai di depan umum, aku tidak merasa terlalu girly. Kemudian yang paling penting adalah, dia itu nggak ada white cast-nya. Jadi problemnya kita cowok-cowok, kalau pakai sunscreen, itu adalah white cast. Putih-putih gitu loh. Ini nggak ada putih-putihnya sama sekali. Bahkan di depan kamera, kalian bakal nggak notice bahwa kalian itu pakai sunscreen. Jadi menurut aku, ini aman banget buat cowok-cowok, pakenya gampang, cepat, dan nggak ada putih-putihnya sama sekali. Dan kalau misalkan ya, kalau ini masih kalian mau timpa lagi dengan sunscreen, kadang-kadang karena ini SPF 30 dengan PA plus-nya 3x. Jadi kalau misalkan aku butuh untuk ekstra proteksi, misalkan aku lagi di pantai, atau aku bener-bener kontak dengan sinar matahari, memang ini kurang. Kalau bagiku ya, karena kalian tahu bahwa aku pakai retinol, aku pakai vitamin C, aku pakai exfoliator, aku memang butuh bener-bener super proteksi banget ya. Jadi kalau dengan SPF 30, biasanya kurang. Makanya, kalau aku bener-bener kontak dengan sinar matahari, aku pakai ini sebagai moisturizer. Aku tambahin lagi dengan sunscreen, dan ini pun sebagai moisturizer. Dia nggak bikin sunscreenku bermasalah. Dia nggak bikin sunscreenku balls up, kayak berindil-berindil, kayak ngelupas-ngelupas gitu. Dia juga nggak bikin sunscreenku jadi oxidize. Jadi ada beberapa moisturizer yang memicu sunscreen setelahnya, gitu menjadi oxidize, jadi kusam. Tapi ini nggak. Jadi, menurut aku ini versatile, kalian mau pakai sebagai moisturizer plus sunscreen juga bisa. Mau kalian pakai sebagai moisturizer pun juga nggak masalah. Nah, kenapa aku bilang tadi sebagai moisturizer plus sunscreen pun juga bisa? Karena ini tuh teksturnya enteng dan gampang meresap. Jadi, kalau kalian pakai dengan dosis sunscreen yang 2 ruas jari atau 1,25 mili untuk 1 muka, ini bisa banget. Beberapa jenis moisturizer ber-SPF itu tuh agak susah untuk dipakai dengan dosis itu, saking dia tuh terlalu berat. Tapi ini tuh nggak berat, jadi aku mau pakai dengan dosis sunscreennya sebanyak itu, ini nggak bermasalah. Nggak balls up juga dengan ketebalan segitu, dan nggak bikin oksidasi juga, walaupun sebanyak itu. Untuk masalah protesinya, aku tidak menemukan ada problem, yang penting kalian pakai dengan dosis sunscreen. Dan ini karena teksturnya ringan, kemungkinan under applying itu rendah. Kalian bisa pakai setebel yang kalian bisa kok, dan itu masih nyaman-nyaman aja. Dimana ke performanya untuk moisturizer? Jadi, untuk pagi hari, untuk kulitku yang oily, acne purun kayak gini, ini cukup melembabkan. Aku merasakan dia punya efek oklusif. Ini menurut aku nggak ada rasa emuliannya, nggak ada rasanya berminyaknya. Jadi, ini lebih ke arah humectan oklusif. Melembabkan dengan rasa air, tapi setelah itu di-seal. Dan ini tuh enak banget jika kulitnya itu udah kenyang duluan di awal. Jadi, kalian lembabkan dulu dengan humectan, mungkin pakai hydring toner atau serum yang humectan. Kemudian di-seal pakai ini, ini enak banget. Tapi, kalaupun memang kalian tuh males pakai berlayer-layer kayak aku ya, cuma pakai ini aja setelah cleansing, ini juga bisa. Ini memberikan kelembapan, plus juga untuk ngunci kelembapannya. Nah, ini kupakainya kapan aja? Ini sebenernya bisa kupakai kapanpun. Aku mau pakai pagi, kemudian dipakai buat reapply. Seperti yang aku bilang tadi, di musola, di gym, di toilet, dimanapun. Kalian bisa pakai ini untuk reapply kelembapannya, plus sunscreen-nya. Tapi, sebenernya ya, ini juga nggak masalah dipakai buat malam. Aku berpendapat bahwa sun protection, etilheximetoksinamat contohnya, itu nggak masalah dipakai buat malam. Kalau memang kulit kamu itu toleran dengan itu, ini sebenernya nggak masalah banget. Memang dia nggak bekerja, tapi juga tidak memberikan dampak buruk. Sekedar informasi, beberapa serum antioksidan, seperti retinol, vitamin C, yang memang butuh formulasinya itu super stabil, itu biasanya di dalamnya pun itu ada sun protection-nya. Untuk membuat formulanya itu stabil dari sinar UV. Jadi, banyak produk di luar sana, serum terutama, serum antioksidan, yang menggunakan UV filter untuk membuat formulasinya itu stabil. Jadi, nggak masalah sebenernya. Kalian pakai UV filter untuk malam hari. Apakah perlu double cleansing di pagi hari kalau kalian pakai ini di malam hari? Ini tuh bukan produk waterproof. Jadi, surfaktan dari facial foam aja, sebenernya cukup untuk ngangkat residunya ini. Nah, kesimpulannya seperti apa? Cobain ini nih. Aku suka banget sama teksturnya, aku suka banget sama wanginya, aku suka banget sama penyebarannya, aku suka banget sama rasanya yang nyaman, enteng, dan aku suka banget ini gara-gara ini bisa aku pakai kapanpun, di gym, di toilet, di muskola, di manapun, dan nggak terlalu sungkan pakainya. Buat cewek-cewek yang mungkin cowoknya agak susah disuruh untuk pakai moisturizer atau sunscreen, beli ini nih deh. Menurut aku, dari sisi kenyamanannya, untuk pemula yang memang agak susah disuruh untuk pakai sunscreen sama moisturizer, ini masih cukup nyaman di kulit, nggak berat, nggak berminyak, nggak bikin kulit jadi rasanya kayak aneh. Cobain ini nih. Jadi, cukup sekian aja tentang produk terbarunya dari Kavaku. Sangat berharap, semoga membantu, semoga memberikan referensi. Untuk link pembeliannya, aku nanti kasih di Dipsiration Box, mau gue cek di sana. Jadi, thank you so so much for watching. See you!